RPM Suzuki Baleno selalu tinggi. Pastikan benda satu ini bersih tanpa kotoran. Terima kasih telah menonton. Kita lepaskan sensor ISC. Perhatikan letak baut sensor ISC pada throttle body Suzuki Baleno seperti yang ada di video berikut ini. Sebenarnya baut bawaan mobil atau ori kunci L bintang. Perhubungan ini sudah diganti menggunakan baut yang menggunakan obeng kembang. Kita gunakan obeng kembang untuk melepaskannya. Terima kasih telah menonton. hai 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 Setelah semua bau centri SD sudah dilepaskan kemudian kita keluarkan sensor ESC dan benar saja di dalam ternyata banyak kotoran ataupun kerak sehingga sensor ESC tidak bergerak perhatikan putar bagian ini apabila macet itu berarti sensor ESC penuh dengan kotor dan kita perlukan karboner untuk membersihkannya langkah selanjutnya yang harus kita lakukan setelah mengetahui sensor ESC tersebut macet kita gunakan cairan DCS dan cairan karboner untuk menghilangkan kerak yang ada di dalam sensor ESC semprotkan cairan kedalam sensor ESC sampai benar-benar kotoran yang ada di dalam itu sendiri keluar kemudian kita putar-putar sambil disemprotkan cairan karboner tujuannya untuk mengeluarkan kotoran yang ada perhatikan video berikut ketika sensor ESC sudah selesai dibersihkan terdapat perbedaan antara yang pertama dan yang kedua setelah dibersihkan sensor ESC terlihat lancar ketika diputar itu menandakan bahwa kotoran yang ada di dalam sensor ESC sudah keluar lakukan cara ini sampai benar-benar bersih selamat menikmati 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 lalui selamat menikmati Kemudian kita pasangkan kembali sensor ESC Ingat Pemasangan sensor ESC Katup harus ada pada posisi menutup Apabila kurang Kita bisa putar ke arah kiri atau ke kanan Sampai ESC benar-benar menutup Yang menyesakan lubang sedikit Apabila katup pada sensor ESC terlalu membuka RPM sudah dipastikan Sangat besar ketika mesin dihidupkan Tidak enggak, tapi ya balik maning singduin ya beli Tapi lah mau aturan yang dihidupkan per kilo habis Ini per kilo semeneh ganti Ini per kilo ganti Karena kadang-kadang larang unang mengunakan per kilo Tapi ya bagus, nggup perawatan maningan Rutin beli Sekian dan terima kasih tutorial pada siang hari ini Mengatasi Suzuki Baleno Dengan kendala atau trouble RPM tinggi Saya pribadi mohon maaf yang sebesar-besarnya Kalau ada kesalahan dalam tutorial Juga dalam berbahasa Juga kalau ada kritik dan saran Silahkan komen di kolom komentar Karena berbagi itu indah Jadikan ilmu yang bermanfaat buat orang lain Terima kasih 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 Terima kasih